Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Presiden Republik Indonesia memberikan bonus 1 miliar rupiah kepada timnas Under-16 Indonesia yang menjadi juara piala AFF Under-16 2022 Bonus tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah kepada timnasional Under-16 setelah berhasil mengalahkan Vietnam di partai final piala AFF Under-16 tahun 2022 Bonus pertandingan diserahkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin kepada para pemain Under-16 dan pelatih Bima Sakti pada Kamis 16 Agustus 2022 di Hotel Sultan Jakarta Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengundang para pemain timnas Under-16 ke Istana Merdeka pada Rabu 17 Agustus kemarin Dalam pertemuan tersebut Presiden berpesan agar timnas Under-16 menjaga performa agar menjadi pemicu kejenjang berikutnya seperti U-19 dan U-23 Kami menyampaikan nama Doko Presiden kemarin yang sesuai kemarin ketemu dengan timnas di Istana Merdeka dan menyerahkan bantuan apresiasi dari Doko Presiden 1 miliar rupiah untuk timnas U-16 Semoga mereka terima kasih Sementara itu pelatih timnas Under-16 Bima Sakti menyampaikan terima kasih atas dukungan yang akan berupaya keras melaksanakan arahan Bapak Presiden Jokowi agar timnas Under-16 terus konsisten berprestasi Ini keluarga besar timnas U-16 mengucapkan terima kasih dan mewakili PSSI Bapak Ketum, Bapak Ketum, Bapak Sekien, Para Esko, Bapak Manager, Bapak Sindra sebagai Diotek dan seluruh pengurus PSSI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi yang diwakilkan hari ini, Bapak Deputi Sekali terima kasih atas apresiasinya Semoga ini menjadi modal atau motivasi kami untuk berprestasi ke depannya lagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli memberikan piagam penghargaan kepada penyanyi cilik asal Banyiwangi, Farel Prayoga Farel didaulat sebagai Dota Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tidak hanya berlangsung hikmat tapi juga meriah Selain dimeriakan kira budaya, atraksi kesedian dan deretan baju adat yang dikenakan para undangan upacara juga dimeriakan oleh penampilan penyanyi cilik yang sedang hits Farel Prayoga Setelah berhasil tampil membukau menjanjikan lagu Ojo di Bandingke di hadapan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju Pertunjukan tersebut lantas mendapat respon cepat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Hallauli Menteri Yasona langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Komjenpol Andap Budi Revianto serta menginstruksikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu untuk segera memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual serta memberikan penghargaan berupa penganugerahan Farel sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kategori Pelajar Berprestasi Pemberian penghargaan ini dilakukan seiring dengan acara Malam Syukuran dan anugerah Hari Dharma Karyadika ke-77 di Jakarta Jadi ini sudah hak kekayaan untuk performance di Instana Negara Ini teman-teman kalau sudah mau ambil pakai penampilan itu bayar dia punya kekayaan intelektual ada royaltinya nanti masuk LMKM ya jadi nanti ini ada royalti jadi jangan sembarang kutip di Youtube sudah kita kasih hatinya ini media supaya tahu ini dan sesuai dengan PP24 ya ini dia ini bisa dijadikan agunan fidusia tapi sementara Prayoga sudah top jadi tanpa diagunkan pun sudah tapi kalau suatu saat perlu harga monetisasi ini sudah gini ya gitu Informasi lainnya pemirsa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan tren COVID-19 di hari ulang tahun Republik Indonesia pada 2022 jauh lebih baik ketimbang 2021 hal tersebut terbukti dari sejumlah indikator Koordinator Tim Pakar dan Jurubicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito melaporkan kasus positif harian COVID-19 menurun 53% pada 17 Agustus 2022 tercatat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Wiku mengatakan telah terjadi penurunan kasus dari sekitar 11.000 di tahun 2021 kini menjadi 5.000 di tahun 2022 selain itu terjadi penurunan kasus kematian dari sekitar 220 kematian per hari menjadi 19 kematian dalam periode yang sama pada tahun ini sedangkan capaian vaksinasi dosis pertama telah mencapai 86,53% untuk vaksin dosis kedua 72,69% kemudian vaksin dosis ketiga atau booster sebanyak 25,14% dari total target sasaran vaksinasi dilihat dari beberapa indikator tersebut Wiku menilai perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik dalam penanganan dan perkembangan kasus COVID-19 oleh karena itu secara khusus Wiku mengajak agar memenuhut ke 77 Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kesadaran pribadi dan semangat gotong royong dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia K77 saya hendak mengajak masyarakat untuk menyongsong perubahan ke depan yang lebih baik dengan menggerakkan seluruh sektor sosial dan ekonomi di masa pemulihan akibat COVID-19 dengan tetap mengedepankan prinsip kehatian dan kewaspadaan kita jadikan momentum kemerdekaan tahun ini untuk bersama fokus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi serta semangat gotong royong dalam beradaptasi kebiasaan baru hidup berdampingan dengan COVID-19 pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat kita beralih ke informasi lainnya pemirsa pengakhiran siaran TV analog akan dilaksanakan paling lambat tanggal 2 November 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dalam rangka sosialisasi analog switch-off dan migrasi TV digital Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kom.Info Republik Indonesia menyediakan diskusi publik virtual dengan tema dukung era baru TV digital cabodetabek siap aso sibuk selengkapnya dalam meliputan berikut ini bersama rekan kami Ladiantri Arfiandi Dian silakan dengan laporan Anda baik, terima kasih Bilkis dan pemirsa bisa diinformasikan bahwa Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik terus mengguncarkan terkait sosialisasi analog siaran TV analog ke siaran TV digital dan bisa diinformasikan juga melalui diskusi publik dukung era baru TV digital kali ini Jabodetabek siap untuk melakukan migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital nah khusus untuk wilayah Jabodetabek, Bilkis dan Permisa ini termasuk ke dalam wilayah siaran yakni beberapa daerah di Jabodetabek seperti DKI Jakarta yang terdiri dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, serta Jakarta Barat, juga Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dan terlebih lagi juga terdapat Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, juga Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan dan bisa diinformasikan juga Bilkis dan Permisa diskusi publik ini sekaligus penyerahan setobok ini nantinya akan diberikan secara simbolis oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Joni J. Platte nah untuk acara diskusi publik kali ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPR RI yakni Mutia Fyadah Hafiz dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta yakni Meruloh Matali dan tadi juga Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fyadah Hafiz juga mengatakan bahwa untuk sepenuhnya analog switch off TV secara analog switch off dari analog ke digital ini perlu dilakukan dari kerjasama dari seluruh pihak dan ingin memastikan bahwa Jakarta juga siap untuk melakukan analog switch off dan berikut liputan statement dari Mutia Fyadah Hafiz laku Ketua Komisi 1 DPR RI Indonesia Mereka yang tidak mampu jadi itu nanti kita harapkan sekali komitmen teman-teman industri swasta khususnya para penyelenggara MUX untuk dapat segera membutuhi kewajiban-kewajiban membantu mereka yang tidak mampu untuk menyebaran setobok kalau ini juga nanti untuk mendukung agar masyarakat bisa menonton siaran-siarannya teman-teman di di swasta ini legislasinya sejauh ini sudah merampung semua dasar undang-undangnya cipta kerja jadi itu sudah selesai dan waktu yang diberikan jelas gitu ya sampai 2 November tahun ini jadi memang kita nggak bisa meluat lagi karena negara lain sudah jauh lebih dulu jadi kita harapkan ini kita bisa on the track hari ini kita bersama-sama launching untuk DKI untuk segera migrasi dan DKI ini kan yang paling padat kemudian jadi kita lihat ini barometer keberhasilan dari migrasi ini mudah-mudahan lancar dan tentu kita himbau semuanya untuk ikut mengamasi supaya proses migrasi ini bisa berjalan dengan lancar dan tadi Bilkis juga dapat diinformasikan bahwa acara tadi dibuka dengan tarian daerah dari Betawi dan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diskusi publik ini juga turut diisi oleh beberapa pembicara dari berbagai pihak meliputi Dijen PPI yang memiliki renang untuk mengawal program ASO serta Direktur Utama TVRI selaku penyelenggara multiplexi selanjutnya yakni Ketua ATVSI atau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia serta PT Nielsen selaku stakeholder terkait dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab ada pun tadi juga Menteri Joni memberikan secara simbolis untuk pemberian set obok kepada 10 dari masing-masing masyarakat yang tidak mampu di DKI Jakarta serta Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Joni juga mengungkapkan bahwa pemberhentian TV analog ke siaran TV digital ini akan diberlakukan secara multiple di mana jika satu daerah telah siap untuk melakukan pemberhentian maka akan dilakukan untuk ke daerah selanjutnya di dalam negeri, ya tadi saya sudah sampaikan kesiapan di dalam negeri itu yang pertama harus sudah terbangun infrastruktur MUKS yang sedianya kita sudah menyusunnya tapi karena infrastruktur MUKSnya juga harus kita sesuaikan maka jatuh langsungnya pun harus disesuaikan di mana undang-undang itu pernah menyatakan secara jelas batas akhirnya yang kedua distribusi set oboknya sendiri kita bisa melakukan asos sesuai yang kita rencanakan setiap saat tapi implikasinya TV-TV tabung masyarakat mati tidak bisa nonton TV nah kita kan harus melihat juga ya bagaimana supaya masyarakat ini bisa tetap menjaga layanannya bisa menerima syarannya dengan baik sampai di batas waktu tertentu baru dilakukan full switch off secara bertahap juga demikian di Asia Tenggara juga multiple asos itu dilakukan kecuali berenggara di Singapura Singapura dia melakukan analog switch off itu satu kali nah kita kan tidak seperti Singapura ruasnya kita juga kan tidak seperti di Singapura di mana mereka tinggal di vertical building mudah untuk didatangin baik Bilkis tadi juga sekretaris daerah DKI Jakarta Marullah Matali juga mengatakan bahwa Jakarta tak siap untuk melakukan analog switch off dengan sebanyak 50.059 rumah tangga yang telah menerima bantuan set obok serta namun sekitar 40% lainnya untuk warga DKI Jakarta terutama untuk di Kepulauan Seribu masih belum tersentuh dengan siaran TVA digital dan diharapkan terus berkembang melakukan analog switch off dari mulai sosialisasi ataupun peran dari seluruh stakeholder pemerintah daerah ataupun pusat terus menggencarkan pemberlakuan analog switch off khususnya di DKI Jakarta mari beralih siaran TV digital karena TV digital selain bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya Bilkias kembali ke studio baik dengan demikian Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya ini telah siap untuk melaksanakan analog switch off dan juga pelaksanaan analog switch off ini dilaksanakan secara multiple yang artinya jika suatu daerah ini sudah dinyatakan siap kemudian dapat langsung diterapkan dan akan berpindah ke daerah lainnya yang dapat dikatakan sudah siap terima kasih Ladi Antri atas laporan Anda selamat bertugas kembali Pemirsa usah jadik kami akan segera kembali dengan informasi Sulawesi Tengah Seram BIKN selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati